Kalau tahun ini, setiap jalur jurnasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi itu harus disertakan dengan jarak alamat rumah kamu dengan sekolah yang ke-7 ya. Halo adik-adik yang baru tamat SD ya, ini adalah informasi pendaftaran PBDB online Kota Medan. Pendaftaran SMP dibuka pada tanggal 26 Juni sampai dengan 1 Juli 2023 ya, dan jadwal pengumuman tanggal 4 Juli dan jadwal daftar ulang tanggal 5 sampai tanggal 6 Juni. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website ppdb.pemkomedan.go.id Nah ini adik-adik halaman depan untuk ppdb online SMP Kota Medan. Adik-adik bisa lihat disana ada jadwal untuk pendaftaran dan ada ketentuan dan persyaratannya disana dan ada tab pengumuman juga disana nanti. Dan disana juga teman-adik-adik bisa kontak ke harddex SMP masing-masing ya, disana ada nomor kontaknya dan nama SMP-nya ya. Nah kita lanjut ke cara melakukan pendaftaran online, jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur motasi. Nah ke pendaftaran ini dari tahun-tahun sebelumnya tidak banyak perubahan ya, cuma ada satu perubahan yaitu mengenai jarak, mengenai jarak antara alamat kamu dengan SMP yang kamu pilih ya. Di sana nanti kalau sebelum-sebelumnya jarak itu hanya berlaku di zonasi. Kalau tahun ini setiap jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur mutasi itu harus disertakan dengan jarak alamat rumah kamu dengan sekolah yang kamu tuju ya. Nah untuk adik-adik yang akan mendaftar SMP, adik-adik itu perlu buat akun dulu ya di ppdb.pengkomidian.go.id Nah kamu klik daftar akun disini ya, akan diarahkan ke formulir pendaftarannya nanti disini. Nah disini di bidang email ini kamu isi email kamu yang aktif ya disini ya, yang bisa kamu buka karena nanti disana ada informasi aktifasi akun ya, dan informasi hasil verifikasi nanti disana dikirim melalui email oleh by system ya. Jadi pastikan email kamu itu aktif dan dapat kamu buka ya. Nah disini bagian passport, kamu isi passport yang untuk login di ppdb online pengkomidian. Tentunya yang gampang kamu ingat ya, dan setelah itu klik tombol daftar. Nah setelah itu teman-teman buka email yang baru didaftarkan tadi ya. Kamu buka email untuk melakukan aktifasi email, agar kamu bisa login, login ke aplikasi ppdb ya. Nah adik-adik ini contoh email nanti yang akan kamu terima nanti. Disana ada pengirimnya noreplay ya, noreplay at ppdb.pengkomidian.go.id. Jadi email ini tidak perlu kamu balas, karena ini adalah email system untuk informasi by email ke kamu ya. Nah disana ada link yang akan kamu klik nanti, ada link untuk di klik. Nah itu kamu klik untuk melakukan aktifasi ya. Kamu klik, setelah kamu klik nanti lalu kamu bisa login ke sistem ppdb pengkomidian. Ini menggunakan email yang kamu daftarkan tadi, dan pasport yang telah kamu buat tadi ya. Jadi pasport kamu itu jangan lupa untuk melakukan login ke sistem. Setelah kamu berhasil login, harus lengkapi biodata yang ada di sisi kanan ya, sisi kanan kamu disini ada, ada tombol biodata disana. Dan ini adalah alaman pengisian biodata ya, untuk melengkapi biodata. Dan tentu adik-adik perhatikan disini, di status warga disini. Status warga jika di kakak kamu itu warga kota Medan, kamu pilih warga kota Medan disini. Kalau bukan warga kota Medan, kamu pilih bukan warga kota Medan yang ada di pilihan status warga. Jadi adik-adik perhatikan status warga di kakak kamu ya. Jika kamu tinggalnya di Medan, tetapi alamat di kakak itu masih di Liserdang, itu kamu pilih bukan warga kota Medan ya. Tapi sebaliknya jika kamu di kakak itu alamat di kakak itu, tapi tinggalnya alamat rumahnya di Liserdang, kamu pilih warga kota Medan. Jadi tentu berdasarkan alamat di kakak teman-teman ya, bukan alamat rumah, tapi alamat di kakak kamu. Nah disini saya contohkan pilih warga kota Medan, dan saya akan masukkan contoh NIK. Disini ada, jika teman-teman pilih warga kota Medan, disitu ada tambahan formulir untuk mengisi NIK ya. NIK calon siswa disini. Kamu isi NIK itu dengan benar. NIK bisa kamu lihat di di kakak kamu, yang ada kolom NIK. Disini contoh saya isi. Nah setelah kamu isi NIK-nya ada 16 digit ya. Lalu kamu klik tombol cek data. Nah setelah kamu cek data, adik-adik ya, itu semua data nama tempat tinggal itu otomatis terisi berdasarkan data yang ada di di stupcapil ya. Nah jika pastikan NIK ini benar. Dan disitu ada juga data sekolah, data asal sekolah. Nah disana ada NISN, lalu disana ada nama sekolah, nama sekolah SD kamu ya, SD sebelumnya. Lalu disana ada nomor HP atau WA. Nah jadi adik-adik yang belum punya telepon atau nomor WA, kamu bisa gunakan nomor WA atau punya orang tua kami, orang tua atau wali. Nah lalu, nah adik-adik setelah tadi data kamu lengkap, lengkap kamu isi, dan pastikan itu sudah benar ya. Jangan ada yang salah, karena data nanti tidak bisa kamu edit. Dan setelah data kamu lengkapin, sesudah lengkap, kamu centang ini tulisan yang warna merah ini ya. Kamu centang, lalu kamu klik tombol simpan. Dan ada konfirmasi, kamu ya simpan. Setelah kamu simpan, kamu akan diarahkan ke halaman pilihan jalur. Disana ada 4 jalur. Jalur jurnasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Nah jalur mutasi ini, jalur ini adik-adik ya, jalur perpindahan kerja orang tua ya. Untuk jalur mutasi. Dan kamu bisa lihat di jalur jurnasi, ini adalah formulir, formulir untuk jalur jurnasi. Dan disini adalah nama sekolah. Ada sekitar seluruh sekolah di Kota Medan ya. Dan disitu juga ada jalur prestasi ya. Jalur prestasi ini ya, jalur prestasi ada formulir di sana. Dan seperti saya katakan awal tadi ya, disini ada perubahan sedikit, ada tambahan sedikit ya dari tahun-tahun sebelumnya. Di setiap jalur kamu harus sertakan jarak alamat kamu, jarak alamat sesuai KTP ya. Dengan jarak sekolah yang kamu pilih. Nah disana contoh saya pilih SMP 43. Disana SMP 43. Dan perhatikan di bawah disini, ini adalah alamat kamu. Dan ini isian jarak alamat kamu dengan sekolah. Disitu ya. Dan untuk melakukan pendaftaran, disini kamu lengkapin foto. Disini ada pas foto. Nah lalu disini ada, kalau ini prestasi, disitu ada sertifikat ya. Sertifikat prestasi. Lalu disitu ada kartu keluarga. Lalu disitu ada tingkat prestasi. Tingkat prestasi itu kamu pilih sesuai tingkat prestasi yang kamu miliki. Kalau tidak ada, pilih tidak ada ya. Kalau tingkat kecamatan, kamu pilih tingkat kecamatan, juara berapa? Nah 21, 23, atau tingkat internasional 21, 22, atau 23 ya. Terus disini ada nama sertifikat prestasi. Misalnya disini olahraga ya. Contoh. Dan disini ada tanggal sertifikat. Dan tanggal sertifikat kamu perhatikan disini. Tanggal terbit sertifikat yang paling lama, 3 tahun sebelum waktu pendaftaran. Jadi, 3 tahun sebelum tanggal 26 Juni ya, 26 Juni 2023. Kamu isi disini tanggal sesuai yang disertifikat. Lalu disini ada nilai rata-rata. Nah kamu isi disini nilai rata-rata kamu misalnya 80,90. Dan di formulir ini kamu gunakan titik ya, 2 koma. Jangan kamu gunakan koma itu, tetapi kamu gunakan titik. Nah disini isian jarak alamat Anda ke sekolah. Disini kamu isi misalnya jarak dari rumah ke sekolah itu 1 km. Dan disini juga harus kamu sertakan hasil capture Google Maps. Nah, hasil capture Google Maps misalnya saya ambil Google Maps disini. Nah adik-adik ya, ini cara mengambil jarak alamat kamu ke sekolah yang kamu tuju ya. Kamu buka Google Maps dari handphone juga bisa atau dari desktop juga bisa ya, dari browser. Lalu disini kamu isi nama sekolah yang kamu tuju tadi. Misalnya disini SMP Negeri 43 Medan. Nah, kita tunggu. Lalu disini ada route. Ada route disini yang sebelah kiri. Kamu pilih route. Lalu disini kamu isi alamat kamu sesuai dengan P ya, sesuai KK ya. Nah, disini kamu isi alamat dan dapat dia jarak. Nah, kamu pastikan juga disini berjalan, ikon berjalan yang aktif ya. Jangan ikon mobil, tapi pilih ikon perjalan. Nah, disana akan kelihatan berapa kilometer jarak alamat kamu ke sekolah yang kamu tuju. Nah, disini ada 21,4 km ya. Kita isi disini 21.4 ya. Lalu disini kita pilih kilometer. Lalu, ini alamat ini kamu screenshot. Bisa kamu pakai plug-in dari Chrome atau Mozilla ya. Atau bisa juga kamu pakai print screen yang ada di keyboard. Lalu kamu paste di pane. Lalu kamu save dalam bentuk image. Formatnya jpg atau jpg atau png ya. Nah, lalu setelah kamu screenshot, kamu upload. Nah, disini di foto hasil capture Google Maps. Kamu pilih foto. Kamu ambil fotonya. Nah, lalu ada disini masukkan URL atau link Google Maps yang kamu yang di capture. Nah, jadi ini adik-adik ya. Ini linknya yang di Google Maps ini. Yang ini harus kamu copy ya. Kamu block semua. Kamu copy. Kamu paste disini. Di isian ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah data ini lengkap. Kamu cross-check kembali ya. Pastikan gambar yang kamu upload itu bisa dibaca. Kamu bisa lihat salah satunya. Kamu klik di area gambar untuk memperbesar ya. Pastikan itu terbaca semua. Dan setelah datanya sudah lengkap. Tidak ada lagi yang salah. Kamu simpan. Kamu simpan. Ya, simpan disini. Nah, disini adik-adik ya. Disini data kamu, data pendaftaran kamu statusnya masih disimpan ya. Dan kamu baca disini ada pemberitahuan warna merah ini di atas ini. Dan itu statusnya masih disimpan. Belum dikirim ke operator sekolah ya. Jadi kamu scroll ke bawah lagi. Nah, disana ada tulisan data pendaftaran jalur prestasi Anda belum terkirim ke operator. Silahkan klik tombol kirim ke operator di bawah. Nah, ini adik-adik ya. Nah, ini kirim operator belum aktif. Kamu harus centang bagian ini. Kamu centang lebih dulu. Lalu kirim. Oke ya. Disini sebelum kita kirim. Disini ada batal daftar disini. Nah, jika adik-adik ingin pindahkan ke sekolah lain atau pindah jalur. Pendaftaran adik-adik ini adik batalkan dulu baru lalu bisa pindah ya. Atau pindah jalur atau pindah sekolah. Dan di tombol ini ada simpan ulang. Nah, jika adik-adik disitu ada update data ya. Update. Misalnya update foto kakak atau update nilai atau apa saja yang diupdate. Kamu klik tombol simpan ulang. Nah, jika semua sudah lengkap, siap dikirim, maka kamu klik tombol kirim ke operator. Oke, berhasil dikirim. Nah, setelah adik-adik berhasil dikirim, adik-adik baca di sini di atas sini ya. Pendaftaran jalur prestasi Anda telah dikirim ke operator. Silahkan tunggu ya. Silahkan tunggu informasi verifikasi berkas. Jadi adik-adik tunggu hasil verifikasi berkas kamu.